Intro Pagi ini, Senin 16 April 2012 Rektor 4, Prof. Ganjar Kurnia secara resmi memberhentikan dengan hormat para pembantu Rektor dan secara resmi melantik para wakil Rektor Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis serta para Direktur Lembaga atau Badan di Lingkungan 4 bertempat di Balai Sawalah Gedung Rektorat 4 Jatinama Ada pun para pembantu Rektor yang diberhentikan antara lain Pembantu Rektor Bidang Akademik, Prof. Dr. Husin Hernadi Bhakti Pembantu Rektor Bidang Administrasi Umum, Prof. Dr. Rina Indiastuti Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan, Dr. Trias Nugrahadi Pembantu Rektor Bidang Kerjasama, Prof. Dr. TB Zulriska Iskandar dan Pembantu Rektor Bidang Perencanaan Sistem Informasi dan Pengawasan Prof. Insinyur Tarkus Suganda Ada pun yang diangkat menjadi wakil rektor antara lain Prof. Dr. Angkus Kuswarno diangkat dalam Jabatan Wakil Rektor Bidang Pembelajaran dan Kemahasiswaan Unpad Prof. Dr. Hina Indiastuti diangkat dalam Jabatan Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Keuangan Unpad Dr. Dr. Matt Setiawan diangkat dalam Jabatan Wakil Rektor Bidang PPM Kerjasama dan Sumber Daya Manusia Unpad dan Prof. Dr. Insinyur Roni Kastaman diangkat dalam Jabatan Wakil Rektor Bidang Sarana-Prasarana Sistem Informasi dan Komunikasi Unpad Sementara itu, Prof. Dr. Erni Isnawati Sule Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis diberhentikan dan jabatannya digantikan oleh Dr. Nuri Effendi SEMA dan Prof. Ukan S. Abdullah, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat jabatannya digantikan oleh Prof. Dr. Wawan Hermawan MS Ada pun para Direktur Lembaga atau Badan Dilingkungan Unpad yang diangkat antara lain Dr. Trias Nugrahadi diangkat dalam Jabatan Direktur Badan Pengelola Usaha Prof. Dr. Sam Unjajarharja diangkat dalam Jabatan Direktur Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Dr. Insinyur Haryawan Kemal Mustafa diangkat dalam Jabatan Direktur Lembaga Pengembangan Kemahasiswaan dan Alumni Dalam sembutannya, Rektor Unpad Prof. Ganjar Kurnia mengatakan Mulai periode ini, Unpad akan menerapkan struktur organisasi dan tata kerja atau SOTK yang baru di mana Unpad akan menggabungkan administrasi pendidikan dan kemahasiswaan di dalam pengelolaan satu wakil rektor Hal ini untuk lebih memudahkan dan mendinamiskan berbagai kegiatan kemahasiswaan Dengan cara ini, kegiatan-kegiatan kemahasiswaan akan lebih terintegrasi lagi dengan kegiatan dan tujuan pendidikan Untuk lebih mewahdahi dan mendinamiskan berbagai kegiatan kemahasiswaan di bentuk lembaga pengembangan kegiatan kemahasiswaan Dengan terpisahnya urusan administrasi dan kegiatan harapannya pengelolaan berbagai kegiatan kemahasiswaan akan lebih fokus, lebih kreatif, dan lebih dinamis lagi Selain itu, Rektor juga menyampaikan Sesuai dengan Rensra Unpad untuk menuju research university Selain melanjutkan kerjasama dalam bidang pendidikan Diharapkan pula lebih diarahkan kepada kerjasama pendelitian dan internasionalisasi universitas Assalamualaikum Purus Noma Siddiq, Unpad TV, melaporkan